Tidak ada individu kembali hidupnya walaupun seayah dan seibu, ya kan? Dan dibuatnya setiap insan, setiap individu itu tinggal, bersebuah tinggal, bersebuah kesan. Tidak berilah. Sekali hadir dan tidak ada yang sama dengan dirinya sama kiamat. Itu adalah individu. Dan tidak bisa dirubah oleh tiga lain. Meskipun suami terhadap istri, meskipun ayah terhadap anak, tidak bisa. Karena dia sebut perang. Dia sepotong gendak Tuhan. Yang sudah dilepas dan disubjektifikasi di dalam diri personal seseorang. Dia tidak bisa dilakukan. Dia memiliki tenang. Yang tidak bisa digantikan ke orang lain. Sikapanpun dan dimanapun. Padahal kita masuk maklum sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Bagaimana kita bisa berintegrasi dengan pihak lain? Bukan memaksakan gendak. Bukan memaksakan atau menciptakan supaya orang lain menjadi seperti dirinya. Itu penjajahan. Itu tiran. Seperti seorang penguasa dengan jajuan. Rakyatnya seperti apa yang dihendaki. Itu tiran. Tidak boleh. Dan selalu gagal di dalam hidup. Maka individu itu tetap ada. Masing-masing itu. Tetapi titik temu. Maka harus digalang. Karena akan memudahkan kehidupan. Akan memudahkan pertumbuhan. Bila memiliki titik temu. Ada satu hal. Ada satu nilai. Yang bisa ditegapkan. Dicari oleh. Bersama-sama oleh Atmanya. Oleh Timan Gila. Nah kesiapan itu. Buat orang yang menunggu kita. Hampir semuanya belum siahat. Belum tahu itu. Dikiranya seorang wanita itu akan bisa merubah suaminya seperti yang dihendaki. Dan dikiranya seorang wanita itu bisa dirubah oleh suaminya meluat gendakinya. Kalau ada keinginan itu pasti brain. Pasti retak. Kemudian kita tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dirubah. Balik setiap individu. Yaitu individunya itu. Keesahan dirinya. Ke lambang Tuhan yang ada dalam dirinya. Keesahan individu. Kalau itu kan siapa ya? Ya belum tentu. Bahkan itu bukan dari informasi. Terus dari pengalaman. Bantuan-bantuan dan pengalaman. Oh iya. Karena sekedar bisa dirubah. Sikap itu bisa diberikan dengan informasi kan Pak. Menjadi mudah. Informasi sudah meninggal tapi dia belum mengayangi. Tidik. Nah pengalaman tidak semudah baik di ilmu atau yang didengar. Di setelah maka di depan Tuhan. Setiap individu. Kita mencari satu-satunya. Tidak bisa dibilah dan ditanggung oleh orang lain. Tidak bisa dibilah. Wa'al-laysa lil'insa'ni illa nas'ana. Dan tidak baik. Tidak ada bagi seseorang. Mencuali apa yang ia bayangkan. Apa yang tidak melakukan. Itulah yang mendukung dirinya. Bukan bersona tapi amalannya. Wa'al-laysa lil'insa'ni illa nas'ana. Dan tidak ada bagi seseorang. Contohnya apa yang ia lakukan. Jadi. Perduatan sendiri. Amal solit nyanyi menyertai. Wa'al-laysa lil'insa'ni illa nas'ana. Dan tidak sesuai seorang pemikul beban. Sanggup memikul beban. Bila yang lain. Nah itu ditentukan. Dalam satu. Kita bisa kompromi di dunia. Dibadu anda bisa saling mempunyai. Semuanya punya urusan diri sendiri. Nah itulah yang kita. Tetapi bagaimana kita bisa selamat di sana. Bagaimana kita. Banyak optik kita. Bagaimana kita. Bagaimana kita. Bagaimana nilai integritas kita. Memberikan solusi. Kepalitakan pada kita. Lama pemikir-pemikir besar. Banyak nyata. Pemikir-pemikir. Atau negara-negara yang tahu. Palsapa itu. Tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Tidur sejam. Bagaimana mengpikirkan. Bagaimana. Bagaimana. Biarnya. Bingung. Bagaimana. Menyadarkan umat yang seernya banyaknya. Jadi dan sebagianlah sadar. Lahir. Laha. Lagi yang belum sadar. Selalu di kantor. sebuah informasi sebuah experience tentang mencapai kebenaran bisa dipahami oleh yang pernah mendengar tapi selalu selalu ada yang belum pernah mendengar yaitu yang baru lagi yang baru muncul atau baru ketemu jadi orang bodoh tetap ada orang bingung tetap ada orang tersesat tetap ada walaupun zamannya sudah sangat maju artinya kalau saya pelengkap kehidupan itu sudah begitu canggih tetap ada orang yang ketinggalan dan ada sebuah dimensi yang tidak bisa tersentuh oleh dimensi itu adalah dimensi proses harus diayati sendiri itu yang berat itu tidak bisa dipahangkapi dengan alat-alat yang canggih dengan ilmu-ilmu yang kurang tidak bisa harus diayati sendiri penghayatan itu memenuhi sesuatu nilai unik nilai dari pribadi itu dan pemahaman terhadap jalan yang akan dikentuhi yaitu hidup, hidup, kehidupan dan justru pada dimensi proses itu melakukan untuk dimensi informasi yang berahi waktif insper наверное tidak memberikan informasi tentang penghormatan seperti itu kita menemukan dan alat-alat seperti itu tidak sepertinya kerja sampai manusia bisa mati bersama seperti otak manusia tidak kita tidak merangkata itu Karena kita sudah diberi perangkat namanya akal Tidak diberi tentang situasional Tentangan subjektif Karena kita sudah diberikan agen berani Kita tidak punya pengetahuan proses Tidak ada seorang yang tahu dimana dia mati Kapan dan dimana dia mati Apa perolehan yang dia sudah dibencana atau mati Berarti dia putar dengan proses Kita menembus suatu Itulah peran agen itu Jalankan ini Ini saya selama 6 juta Jalankan ini Itu proses tidak diberi Tidak bisa dibuat oleh manusia Karena mengetahuan manusia menemukan masyarakat Sampai sejarah Dia tidak perlu pengetahuan tentang masa nanti Karena yang namanya pengetahuan harus melewati peninggaraan Itu seperti tidak ada yang bisa kita inggara sekarang Bisa rumah saya Rumah itu struktural bukan itu proses Karena itu struktural Struktural mana Tetapi apa yang terjadi dalam diri itu proses Tidak ada yang di Di situ Di sini lah kelemahan Kelemahan Serangan Abdul Kalim Soros yang menyerang kewenangan agama tapi melewati otoritas agama yang ada melewati kreatoritas pemerintahkuan musuh budak aku ingin jawabannya yang pasti jangan katakan misalnya pertanyaan keadilan itu akan nanti akan terbukti setelah kamu mati kamu tahu tidak begitu yang menurut saya kalau saya mengeluarkan statement bahwa air rebus rambus pasti mendidih itu tidak 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 akan saya katakan nanti setelah mati buktinya tidak ada orang percaya itu kerti fiturnya pengetahuan pengetahuan struktural dia pakai untuk menilai pengetahuan proses berbeda begitu pula pengetahuan sesuatu tentang kebenaran subjektif yaitu situasional ada tiga dimensi struktural situasional dan proses hidupan itu tidak dimensi yang proseslah yang tidak diberi kerangka maka diberi tunjuk dan yang situasional diberi mau tidak mau enak 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 dan yang struktural diberi tak tahu kira salah dengar ini susah tapi proses tidak mengapa politik disini partisipasi benar terhadap hidupan manusia partisipasinya menurunkan waktu dan partisipasi manusia terhadap hidupan manusia yang menemukan kebenaran subjektif hukis ini hehehe salah dengar baik dulu akhla dan seperti ini moral partisipasi manusia terhadap kebenaran objektif menemukan sains kebenaran subjektif ya di kebenaran 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 apa namanya logika kebenaran objektif yang ditemukan lebih lagi membedah dan lain-lain menganalisa benda-benda kita harus mendapatkan partikal-partikal energi dan sebagainya yang bisa didaya gunakan di dalam berbudaya dan berbeda teknik untuk membedakan hidup adalah partisipasi manusia sehingga kita melahirkan moral kata komunikasi yang adil yang akurat tidak boleh saling merugikan dari perhitungan manusia dan partisipasi manusia dan tetap menijirkan manusia yang tidak tahu adalah menembus waktu mengatakan prosesi dan itu kan berpartisipasi dengan pertumbuhan manusia menurutkan karena manusia sudah dibuat diciptakan sebagai subjek juga tidak dia sudah diciptakan sebagai subjek maka setiap manusia mengatakan dirinya aku dan mengukur segala sesuatu dalam rangka menegakkan memperjelas keakuanku dengan sentral aku negeriku barangku datenarku pemerintahanku nabiku bahkan Tuhan Tuhan dianggap miliknya dan itu su manusia sudah dianggap subjek sudah dilepas dan itu su maka dia mengukur sesuatu dengan sentral di dalam rangka menciptakan peta diri menciptakan semisat segala sesuatu yang seakan dianggap membentuk keakuanku itu makasih kalau seperti cerita apa yang hati tadi itu kira-kira kalau istri itu tidak kamu apa dua-duanya tidak berilmu seakan komunikasi sehingga tidak memiliki kesadaran untuk mau berkorban jangan kan suami istri ambil satu rumah saudara atau anak dengan bapak anak dengan ibunya tidak mau saling berkorban atau tak apalagi suami istri yang kumpulnya atas landasan negrimen eh yang kumpulnya atas landasan darah saja bisa-bisa kalau tidak saling mengalah selama istri yang bersatu menciptakan keluarkan landasan negrimen dan darah jadi perlu informasi bukan teknis komunikasi dan hak hak dan wajiban aku terhadap engkau engkau adalah mitra dialog mitra komunikasi itu lebih baik apa kak maksudnya kalau didandani dulu disadarkan dulu bahwa dengan caramu kamu tidak akan ganti istri 10 kali akan begitu lagi karena caramu masih salah ganti suami 100 kali akan tetap begitu karena pendulianmu salah itu para sufi yang mencuri saya bergegak tidak dari suatu wilayah kebukumlah cinta sama mengapa kamu pindah sini karena itu orang-orang tidak suka suara saya wah katanya kata perkutut kamu di sini pun tidak sesukai tidak hanya pindah ruang kamu bisa bisa menjadi dari tidak disukai menjadi disukai berubah suaramu nanti kamu tidak usah pindah ruang berubah kamu nanti kamu bisa disukai dimana saja pindah kemana pun akan mendapatkan akibat yang sama berarti manusia harus mengembangkan diri mengembangkan diri tidak hanya yang menambah kalau misalnya sudah susah berubah berubah itu masih bisa dipertahankan kedua-duanya harus paham kalau yang satu berubah yang sudah berubah menjadi baik menasehati minta tolong orang lain yang omongannya didengar kan itu strategi kan berubah 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 kemudah ter dafür ini Bagaimana cara yang kenal, sikap yang kenal, kenal bahwasannya, kenal bahwasan yang cukup menilai, karena ini menampukan suara-suara. Itu justru karena bahwasannya, bahwasannya itu benar-benar bahwasannya, tapi sudah mengatakan rendang sesuatu. Dia salah, yang mendengar informasi juga ikut salah, dia yang bertanggung disewa. Peristiwa tsunami adalah peristiwa yang sudah ada analog mila. Di dalam Al-Quran. Tentang kisah Khedir. Ketika Musa mau pergi ke barat Khedir, dan dicet diajaknya berkelan. Tapi tidak boleh ngomong. Pertama kali, naik sebuah pelau dan pelau itu dipercari. Tapi itu dikulung Musa, Musa melanggar. Pertama kali, setelah Tuhan kita datang, teman dengan suara yang kecil, kita bangun. Musa marah. Tidak mau pergi ke barat Khedir. Tidak mau pergi ke barat Khedir. Tapi, tidak mau. Ketika kita berkata, kami berkata, kami berkata. Ketika kita berkata, kami berkata, kami berkata, kami berkata, kami berkata. Karena dia adalah anak seorang yang, tapi seorang yang sebuah yang salah. Kedekatannya dengan Tuhan, ibadahnya yang begitu optimal. Sedang dia memiliki anak, dia sebagai orang yang, sebagai seorang yang beriman yang baik. Sedang anaknya ini, tak akan menjadi seorang yang takut. Sehingga mengecewakan kedua orang Tuhan. Anak itu saya bunuh bukan atas kendali. Hati Allah yang menghargai. Siapa yang serius, siapa yang sambil hati membunuh anak yang tidak berbuat salah pada diri. Tapi saya diperhatikan. Tentunya menjadikan akan dihidupkan anak kedua yang solid. Sehingga memuaskan kedua orang. Anaknya. Bangsa Aceh adalah bangsa yang selama-lamanya. Itu kan ada di dalam keselamatan. Dia adalah wilayah yang selama-lamanya pertama. Sebelum. Sekarang kalau saya bilang. Kenapa ini tuh? Kenapa ini tuh? Kenapa ini tuh? Kenapa ini tuh? Sekarang saya bilang. Kenapa ini? Tidak ada di dunia, karena tepat waktunya kejatuhan Indonesia di penanggungan mencari wilayah lain kemudian mendapatkan adzai kemudian mendapatkan adzai seperti wilayah tidak melangkankan sufi besar membangkankan untuk lahir arwah niri sampai ada sultan sekandar muda sampai zaman terakhir dan mengingatkan predikat sebuah pintan Islam yang lahir yang terbit dari tim ulama besar, muhasir, agni khadis yang belum pernah dilajari di Arab, Mesir, atau pun iya hanya diajak tapi bagaimana saya mengalami sejarah, sejarah musik itu banyak orang-orang lain begitu cuma orang lain saya bisa menangankan ide setiap wadah saya untuk mendapatkan hak kontonomi yang berlakukan usaha desa tanaman dari ulama besar tetapi tidak pernah tercapai orang-orang lagi ditampak karena Aceh wilayahnya ada orang suku, sumbernya, dan sepatunya orang-orang lain dipinggung keinggungan keinggungan orang lain dipinggungkan masuknya ke program asing dan aja sebaiknya lebih seandainya lebih tidak bisa seperti gunik, EF tanpa, usah lepas dari tidak bisa jadilah gam gam dengan perjuangan yang kelihatan jadilah dan sabi semacam dan sepacat untuk mengikuti mereka juga takut timbulnya gam mengundang TNI dan Malaysia karena itu wilayah Indonesia untuk mempertahankan saya saja tetap dalam satu negara Indonesia yang pro kera yang pro terhadapkan yang perancang yang pro republik terancang oleh persih suatu saja dalam negara dinematis ini satu dinematis seperti Tuhan Semerang yang ditembak saja sebanyak kekerasan yang di kekerasan dan yang tidak mendapatkan kesempatan untuk tentuan tidak untuk tentuan tidak bisa tidak 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 yang semakin besar yang anti bangsa-bangsa etnis etnis lain yang datang dikira belajar yang datang dari Jawa dari pulau Jawa ini karena kebanyakan militer dianggap sebagai penjajah baik itu Sunda atau Madura atau Jawa pokoknya salah dari Jawa itu sementara itu mereka tidak ada gambaran situasi yang dari industri yang masih letak tetapi yang letak ya rakyat semakin sehingga terpaksa dengan membuat ganja penjajah dulu itu hanya di sayur di sayur di berbahaya karena opium yang ada dalam 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 satu keseimbangan yang tidak merajin namanya setelah diberingkankan usah membuat orang terbaik bahwa mungkin selalu salah orang ketangkap dan dia akan di itu itu bersusu yang dibeli dari uang uang tersebut dari uang yang membuat orang lain fly baik yang dimakan bayi orang tuanya itu tidak tidak tahu pasti kapan mereka tidak terancam kapan dapatkan solusi tidak tahu pasti tidak terancam kapan psikis berkonominitas dalam keadaan merancam ketika tidak akan besar ketika akan menteri 1 tahun 2 tahun 5 tahun 5 tahun akhirnya akan menjadi sebuah spesies manusia yang mengutuk kenyataan masalah saja dalam hidup ini tidak ada harapan malu jadi berselap skeptis terhadap padahal tidak ini berselap skeptis ini pasti akan jendolong dua hal yang rekaktif satu putus asa dua peruntah penertah tidak tidak tapi disatu yang dalam kondisi yang penting spesies baru yang lahir karena tertekan sejarah yang dikulis dengan rakyat masnya. Bapak bangsa yang dulu pernah diadulian Zafansuri, pernah diadulian Aqra Niri dan akhir-akhir ini. Tidak hanya dikenal di Indonesia tapi di luar. Kenyataannya, keperluan mereka menjadi sebuah. Dihancur tanya, dikatakan mereka masih duduk. Pasti mengalami duga. Keberadaan mereka, menerjemahkan hati. Tidak hanya diperlukan perjualan yang terus-menerus tanpa telah putus asa menciptakan ajas seperti suatu. Walaupun selamat. Jadi jurukan ajas adalah apa Pak? Bukan selamat muka. Selamat muka. Selamat muka kepada aku itu telah berlaku. Kalau kepal yang pergi, pergi aja. Iya, persinggahan yang terakhir di wilayah Nusantara ada saja. Seperti pelabuhan sana. Selangkah menuju samutnya, sudah tidak lagi mampir di Indonesia. Pakat bernama sami aja. Setelah pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sudah selesai. Tinggal yang terakhir hari. Pelabuhan yang terakhir di wilayah Nusantara. Yang disinggahi karena dia mau pergi haji. Karena dia mau pergi haji. Karena dia mau pergi haji. Seperti sudah tidak bertuhan ya Pak ya. Seperti sudah tidak bertuhan. Seperti sudah tidak bertuhan. Itu meskipun bisa cerita banyak. Itu meskipun bisa cerita banyak. Harapnya terakhir masyarakat. Begitu, Pak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. di positif dan ketahuan di semua orang kalau kami mencet-mencetkan nama nama baik-baik yang takwanya penggal pikirnya kena nama Tsunami kalau dulu persenasi ini sekarang Tsunami karena sekarang tidak bisa persenasi, karena jumlahnya banyak yang harus dipenggal maka apakah Tsunami? Tsunami adalah rasa cinta yang telah ada orang lain saja yang mengangkat, yang telah tidak lemah, yang mengangkat itu tinggi dalam kondisi takwa yang tinggi cinta itu yang berhadapan se-Aceh tapi Aceh yang kewali-wali maka Aceh yang sekarang yang akan menjatuhkan nama Aceh jadi Aceh Tsunami bukan namusibat bukan namurkah bukan namurkah Tsunami dan bukan Tsunami ajak tapi cinta Tsunami kita harap bangsa ajak yang baik itu yang suka dan nyatanya sekandar muda sampai manifestasi cinta cinta tidak hanya dimanifestasikan kita dengan cara lembut jika dengan cara kasar apabila penghalangnya itu kasar tapi mengapa Tuhan menyuruh memenggal anak tidak memenggal anak muda itu kepada itu cinta Tuhan berada dua orang Tuhan yang tak jangan sampai dijabutkan oleh orang orang yang kelihatan siapa yang tidak sempat mengembangkan rakyat masih di bawah umur iya kita kek hari lihat cece yang banyak anak kecil-kecil hehehe gua banyak anak-anak lebih banyak orang tua anak-anak kamu dan anak-anak lebih banyak daripada orang tua bisa lari iya belum menjadi-menjadi kafe dibanyakan perempuan yang suka menjadi pasal jika kata anak-anak tuanya jadi apakah tsunami kalau gam sebuah tidak menjadi berubah terhadap acar yang wali-wali acar yang mendapatkan predikan sebagai eh selama engkau atau sebagai yang pertama kali dia diri usaha acar yang hamzah faksin acar yang hamzah faksin dan arra mili gam setelah perusaha tsunami ada mereka bagaimana kecendalannya berubah atau bisa tetap ingin tinggalkan masalahnya sudah lalu setelah sebenarnya ini adalah bagaimana bangsa Indonesia yang sudah ditolong sudah dibersihkan dari bumi bagaimana sanggup kita menyong generasi muda ini mencetak menjadi menerima estafet nenek moyang mereka melanjutkan perjuangan nenek moyang mereka yang berhasil sanggupkah bangsa Indonesia ini yang terkacipan yang terkacipan yang terkacipan yang terkacipan atau lainnya selesai selesai di tolong dipersihkan kendalanya mau kau bikin apa kau bikin mengulangi seperti itu lagi kalau lahirkan anak yang baik yang bisa melukurkan nama baik kalau mereka berfikir ke sana tapi itu salah satunya mematalkan harus saya di ketika itu kan saya sedang tata-tata mau matuh lalu teman telepon tanya bapak kalau tidak menulis tiga kalau tidak karena saya sibuk kalau tidak saya mau lalu 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 hampir satu jam lalu betul tadi kemarin masuk pengajian saya katakan tulis betul ya saya tulis masalah apa namanya baik-baik yang membacakan sedikit itu yang dikatakan tulis di kopas atau di media Indonesia ya bisa banyak saya bertawanan dari kata 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 dari interview Entertainment Bank informasi aja ada info dari Tuhan di info itu lu pas berrena ketika tsunami terjadi dari liberasi er salah satu etnis bangsa Indonesia yang これ semua negara apa yang milik-milik dikirim walaupun uang script 10.000 cantumkan namanya di layar dengan pilihan yang sepuluh itu dia tidak malu karena punya nyanyi itu berarti dia betul-betul berpartisipasi betul-betul berbila semua minggu melepaskan pemberitaan dari anak kecil menjalannya buat adik-adik semua etis bahkan semua individu semua organisasi masyarakat berarti itu ada info dari jadi kita berarti bangsa Indonesia masih beruntung dalam kasih sayang yang tinggi masih integrasinya masih tinggi kebutuhan bangsa hati melanginya apa-apa jiwa patriotnya pasti hati melanginya terikat menjadi satu kepedulian yang tinggi tangisan dengan tulisan dan sumber sepertinya berada di sebuah miliknya yang mulai sangat semakin sepertinya sepertinya kena dipenuhi tangan seperti itu kan tetap menutupi dan setiap alat ya bangsa yang diutuh hati melanginya kesatuan atau libatan individu dari hari ini di lain etnis satu berhadap orang misalnya hidup di atas sebuah teori-teori yang disanggali potensi alat yang besar dan yang bisa matal akan matal akan matal akan bangsa itu ada pasti akan mencintai bangsa agak bisa dan sepertinya ini bangsa mahluk dan bertujuh bangsa yang hati milahnya utuh yang bisa tidak oleh keutuhan yang potensi wilayahnya karya banyak lain Tidak mungkin menurut kakak, tapi kenyataannya begitu. Yang salah, siapa yang salah? Manajernya, bagaimana masalah? Untuk hati nilaminya, wilayah yang syukur, walaupun diguari dan sebagainya, Masih penuh potensi, tapi kan bisa-bisa bersyatera. Ya manajernya yang salah. Selama lima puluh tahun bangsa Indonesia mendapatkan miniature yang tidak berkursi. Bansanya utuh. Sumber dayanya cukup sesara. Tetapi bangsa yang merah, miniature yang salah. Ini mungkin yang bertawannya itu tidak berani menurut saya, miniature yang salah. Tengok-tengok. Tidak usah yang merah, insya Allah tidak menurut ranjuku. Saya ingin dari ranjuku. Itulah ini. Masih penuh tetapi ketika kita mendapatkan miniature yang tidak berkursi. Tidak berdapat. Tidak berdapat. Pembusanya. Tidak usah dan pemergkinan. Itu nyata. Tidak usah dan pemergkinan. Tidak usah dan terlalu itu nyata. Tidak usah dan kematian itu nyata. satu sakit lainnya menangis semuanya dan mencari obatnya masih gitu Hai banyak sekarang ini kita tunggu ini bisa percaya kita hati-hati hakimnya polisinya ini persekutifnya Tunda dia 3 juta yang berat sekarang sudah ada kembanggan Malaysia setelah puluhnya diceret Malaiksenya malamak iya, Malaiksenya Sistir-malaiksenya tidak bisa mendatangkan investor kredit bulan tersebut transaksinya dengan dia padahal itu milik Indonesia itu persekutifnya mengembangkan investor keputusan terakhir itu karena tentara-tentara Malaysia tidak bisa mencari karena mereka akan berat oh gitu ya? iya karena Malaysia yang katanya karena gitu nah, saya sudah ada kalau tidak malaysia sebenarnya kedua kali setelah yang malaysia gaya-gaya itu saya bet saya murid saya yang dari Malaysia yang di Bicekasa cepat-cepat pulang saya harus mengajar saya di Baralubu iya di Gris 9 itu juga yang menjual produk oh ini masa Malaysia terjemahan lalu sudah masuk Gris ya, takut lagi saya harus cepat-cepat pulang yang berusaha hanya buti itu Pak itu berusaha hanya buti yang SKL itu kan Malaysia iya, Malaysia terpaksa di terjemahan bahasa Indonesia karena mereka tanggung iya, takut kita lakukan masih ganti bahasa Indonesia ingin mengatakan makasih dan mengatakan okay masak oke 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 Proses-proses pertungguan kesadaran ini Satu lingkungan dengan lingkungan yang lain Jadi membutuhkan situasi itu Untuk bumbunya pencet Situasi itu Apa yang disebut sesuatu Situasi adalah sesuatu yang memancar dari sutubur Setiap sutubur itu memancarkan situasi Dia membutuhkan situasi itu Berarti membutuhkan Sebelum itu harus ada struktur yang terjadi Struktur besar Struktur sosial Membutuhkan manusia Struktur budaya Membutuhkan umpan Membutuhkan langsung Perkembangan langsung Nah struktur itu kita tidak dapatkan Dan juga di negara lain Mungkin di dalam aspek budaya negara lain Mungkin di dalam aspek budaya Tapi hanya sedar di dalam aspek budaya Semua hal upaya manusia Mencari kemudian hidup Semua hal upaya Semua hal upaya Semua hal upaya Semua hal upaya Tapi itu belum menjaga Struktur Struktur yang sudah menjaga Menguncapkan situasi Tepat Memotivasi Setiap individu untuk mengasuki terhadap Tidak Seperti Dibuat spiritual Tumbuh kesadaran Tapi Di semua dunia Bidaknya Satu Bersi 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 Dibuat Bersi Yang penuh Yang referensi Yang menjaga Bersi 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 Yang diprioritaskan Di dalam Di dalam Berbudaya Pusat Budaya Mantri Sehingga Kesadaran Menjadi Juga tidak Mendekatan Kesempatan Apalagi Di negara Berl Di negara Baru Berkembang Belum Apalagi Dimana Mereka Disibukkan Oleh Sarana Kehidupan Yang Sarana Kehidupannya Sudah Tercukupi Tapi Dia tidak Mau pindah Dari sektor Yang ingin Gaya Yang ingin Lebih Gaya Pintar Pintar Lebih Pintar Lebih Pintar 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 Lebih Mis Menembangkan Kesadaran Tidak Tidak Teman Topangan Besit Topangan Besit Pernyata Tidak Kesadaran Dan itu tumbuh kegeliling yang setiap hari memiliki Dan penyalannya lama sekali tidak bertambah terang Macam bertambah terangnya itu lambat, evol-evol-evolatif Dan apa yang di dalam diri manusia itu Dipenuhi perangkat-perangkat yang berbeda dengan jenis makhluk yang lain Perangkat-perangkat yang siap untuk membuat ontak-ontak Bergerak lebih cepat Secara alami step by step Revolusi-revolusi, transcendency-transcendency Dan diri manusia itu cukup Dicukup kamu Berbeda yang boleh Tetapi Ucap tanya Tidak gitu ya Kenyataannya kalah di alami yang lain Pertumbuhan yang namanya manusia Dengan pertumbuhan yang namanya manusia Dengan pertumbuhan yang namanya yakin mangga Yang setiap mangga mendapatkan tangan, siraman, pupuk, dan silam mangga Yang cukup Keraat dan membuatkan Tapi tidak demikian manusia Setiap mangga yang disiam dengan baik Dijaga dari amat Dari kamri Mereka tetap yang berlain Suatu ketika pasti membuat Dan bisa dipenuhi dari semesta yang lain Dan kelima tanpa yang berlain Dari kuat Tapi tidak cengkiri setiap ini Ibu manusia yang dilembapi dengan Fasilitas yang lebih besar Mereka kawal Manusia kawal Lampak kembangnya ke Ekonosi yang berlain Dari kuat Mereka 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 Manusia saka Mereka makhluk yang lain Berkundang 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 Tidak Diberulihkan oleh manusia Berkundang 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 Satu jenis Kemudian Berkundang Menjadi punah Dilestarikan Dijaga dengan cakar alam Dengan ordonansi-ordonansi Agar jangan ada sesuatu yang punah Berkundang Raki seperti zaman-zaman yang melampuk Sini merusak ekosistim Berkundang 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 Outputnya Positif Sedang merindah terhadap dirinya sendiri Yang menjaga alam supaya Lestari Lupa Untuk melestarikan diri Iya Lupa Lupa Lalu Lisi Mereka masih sama dengan kami Proses Makawat Maafsiat Akan terhenti Tersangat Berhentinya Berantisipan begitu mati fisik, begitu mati mati sama dengan kandung, padahal manusia tidak begitu tidak untuk itu, tidak itu, ikut mati ketika fisiknya mati kalau kambing tidak diberi kodrat manusia bukan itu manusia bukanlah makhluk kesadaran makhluk kodrat ini yang saya yang langkah dimiliki kesadaran itu, langkah dimiliki kebanyakan para pemikir, para penuh manusia itu tidak sekedar makhluk kodrat tapi makhluk manusia itu makhluk yang bertanggung jawab kegalaan kepada diri tidak makhluk yang hanya ditentukan oleh pihak lain yaitu Tuhan tapi makhluk yang memiliki wawanan itu kan nasibnya sendiri makhluk kodrat paduan keduanya yang menciptakan antara makhluk kodrat dan makhluk kodrat menciptakan diri ini seperti makhluk kesejarah yang sanggup menempuk masa depan dan bila masa depan manusia masih sama dengan masa depannya segala makhluk yang lain yang berakhir dengan kematian kita tidak tidak kemungkinan terakhir dari manusia ada kematian fisiknya tidak 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 kita tidak Yang sekaligus dikonverti kita sebagai kumpul kosmis Yang mengulang-ulang dan berjalan terus Yang tidak mengulang dan yang mengulang-ulang Karena ini memiliki manusia yang sanggup Membebaskan diri dan kita sekedar membebaskan diri Sop-sop sadar yang berkesnya tidak hanya membebaskan dirinya Ada kendaraan alam dan kendaraan kehidupan Tetapi sanggup membebaskan kehidupan Disinilah milik abadian ini Sehingga kematian fisiknya tidak mematikan kehidupan Bermatian fisik manusia tidak membawa ikut mati kehidupan Berarti di dalam diri manusia ada sesuatu yang menarik Yang mungkin dia yang memiliki kemungkinan untuk diadakan Tendaki pun wadah yang berusaha Itu sudah terlalu Tandanya agama yang baru lahir oleh kawan Pada inklektual, bidang sosiologi, bidang psikologi Tidak yang falsafah Memangnya religi yang berakhir Hanya mempertahankan hidupan di dunia Hanya mempertahankan kesejahteraan selama dia hidup Mempertahankan milih-milih Bidang new ins Tapi ada yang hilang dari new ins Bagaimana mempertahankan diri oleh apok Walaupun dirinya faham Tidak sesatul boleh menunggu Hanya sekedar berpartisipasi terhadap Masalah Berarti dunia ringah terhadap Seluruh manusia itu Ringah terhadap pertunuhan kesadaran Yang merampaui Yang ada di dalam diri manusia Yang selama itu sudah dikenal oleh para nabi Itu ada Hidupan abadi itu ada Hidupan yang tanpa fisikal itu ada Meskipun fisiknya masih rusak Mereka masih hidup Masih dapat tersebut dari Tuhan Sudah dikenal para nabi Tapi agama modern malah itu hilang Sekedar apa melakukan Amal soleh Nilai-nilai yang ditegakkan oleh semua agama yang ada Saya tegakkan Tapi saya tidak perlu ritual Tidak perlu Hubungan individu dengan individu besar Karena tujuan hubungan individu Kecil dengan individu Tidak seperti yang terbang jahat terhadap semesta Kok tidak sekedar ini Betul Wakil orang dulu tahu Ada sesuatu yang tidak tergapai oleh makhluk yang menarik Karena tidak diberi kemampingan edukan untuk menggapai luar Adanya suatu dimensi Dimana hidupan masih berlangsung Anda ikut Tanpa kemampingan agungisi Tapi Tidak setiap orang akan sampai sana Tanpa perjuangan Yang disebut hidup Yang dijanjikan oleh Tuhan Jika Sejati nil Dan mungkin merasa berdua baik Agak bencana menyumbang Bagaimana penyakit Menurangkan yang ada mekara jatuh Mereka membangun Dan sebagainya sebagainya Yang manusia dan artinya aku terperbuat yang sangat bermanfaat, yang sangat penuh rasa protektoran sesuatu dan hebat yang baik tapi bangun itu tidak ada yang menyebabkan beri negara kebiasaan yang menyebabkan yang berlaku yaitu orang-orang yang ingat dengan peringatan-peringatan bukan dan ingat dengan suatu kebiasaan, suatu kebiasaan 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 nanti kita akan jumpa di luar orang yang ingat terhadap sinyal-sinyal dari luar dan ingat dengan kawan tetap jumpa dengan kawan wakati terkamah bangkrutlah semua usiranya, semua amal dan mungkin yang mungkin yang tidak meningkatkan tiba-tiba amal-amal mereka itu tiba-tiba ini pernah hampir jatuh ditolong, wah Tsunami ditolong mereka ditolong dihutang mereka merasa merasa mereka mereka telah terbuat baik mereka terbuat sesuatu mereka tidak betul dimana buat amal-amal untuk dikembang di dunia dan dunia sekarang sudah selesai maka tidak ada sisa tidak penting Jadi itu kemungkinan kesadaran, hingga sampai puncak kemungkinan kesadaran itu bisa terjadi, menjadi terpotong Dan perjalanan ini dipotasi sekedar sejak terakhir, sehingga perjuangan ini adalah upaya membentuk diri, membentuk diri Untuk membebaskan diri dari kendala Allah, untuk membebaskan diri dari kendala Allah, untuk membebaskan diri dari kendala Allah dan harus mengatasi pengalaman dan mengatasi harus berilmu, maka semua sains yang berpartisipasi terhadap mereka merespon dari ilmu sains melahir dari teknologi, merespon berbenarannya dengan ketos kerjaan dan sejahtera, tidak terbaru tidak terbaru. Biasa berdua bebas dan menggalai insya asal saya tidak menyakiti orang lain, asal saya tidak merugikan orang lain, asal saya tidak menjajah orang lain, saya merdekatkan orang lain, bukan itu pun Kualitas Menghargai orang lain sebagai menghargai dunia Sebagai tanda iman Itu bisa dicampai oleh Bapak Jepang Dua-dua 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 Selan dalam Sejahtera Dan awal Tapi tidak diimankan Itu tidak diimankan Dan yang si presis dan berdua-duanya yang diransinkan Tidak ada kepercayaan Tidak ada kepercayaan Tidak ada kepercayaan Tidak ada kepercayaan Tidak ada diimankan lagi Itu hanya terang semuanya diimankan Ini mengikat pertumbuhan Kesadaran 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 Semuanya bisa diimankan di potong Jangan sampai Jangan terlalu tinggi Sehingga kesana Nanti dikiranya balik Dikiranya memikirkan sesuatu yang tidak dapat dari dua-dua Tapi ada semakin lebut adalah ada Ada hanya di dalam Kesadaran Kesadaran Ada Bukan ada dalam bagian memiliki hasil Ya kan Pemoral saja Adanya moral itu Bukan ada secara kesadaran Ada menurutkan Ada menurutkan Ada kepercayaan Ada kepercayaan Mis Dunia ini mis Dari apa yang dibebani Dan manusia ini mis Dari apa yang diperbalikan Dari terkandang diri Tanggak diri Boleh jadi misnya Dia tidak mau tahu Atau memang tidak tahu Tidak mau tahu Atau memang tidak tahu Tetap berduaannya berdampak Dampaknya tidak mencapai kristalinya. Dengan kata tidak mencapai kristalinya berarti cepatnya klihatan. Jadi hidupnya ini sepertahankan pilihatan, pilihatan pilihatan pilihatan. Dia juga mampu irodat, yang di dalamnya ada ganda. Di dalamnya ada irodat. Tidak hanya ada kudratu dan potensi, tapi di dalamnya ada irodat. Tidak mengirudahkan, tidak bergendar pada kabin ini. Ini hilangnya. Jadi mengalir sebagaimana alam fisikal, alam penyembuhan, alam penyembuhan. Menurut kemungkinan, kemungkinan yang mungkin. Kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bisa digabit. dengan salah nabi sekalian mungkin. Padahal manusia bisa mengajakus satu kemungkinan yang tidak bisa digabit dengan alat yang ada. Dia bisa masuk dalam sebuah kemungkinan. Yang kemungkinan itu tidak bisa digabit dengan semua alat yang disediakan secara bergadi. Tidak ada di dalam alat yang disediakan secara bergadi. Tidak ada di dalam alat yang disediakan. Tidak ada di dalam alat yang disediakan. 타ib kita mengalami kudrut. Yang49, kudrutuak itu dititipkan dalam kudrutuak yang ada. baik yang ada di dalam diri maupun di dalam potensi dititipkan pada irudah itu dititipkan pada irudah bila irudah kita, kita batasi saya cukup puas lah kalau saya jadi bupati misalnya, ya tidak bisa menjengko yang di atas bupati ya punya irudah, tapi irudah kita, kita batasi mengapa kita batasi irudah itu hanya gara-gara peralatan suplemen kodratnya yang ada hanya ini yang ada hanya alam yang ada hanya energi yang ada di balik setiap benda berarti kita mengalir mengalir menjadi seperti anak jumlahnya hilang menjadi cipta anak yang berkembang dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai cipta anak perwakilan dan kekhalifan hilang di dalam diri kekhalifan menggapai Allah menjadi menggapai Allah menggapai manusia dia menjadi partner dia menjadi partner dia menjadi partner dalam momen interaksi dengan diri partner itu tidak sama partner itu tidak sama partner dialog mitati Allah itu berada dua individu yang sama individu itu yang berbeda individu itu kan individu person itu media apabila satu mengeluarkan tidak satu mengeluarkan tuntutan dan satu keberatan boleh negosiasi jangan berat-berat partner di Allah ibaratnya kalau teman dialahnya tidak jadi adalah pawang supaya gajah tidak ngamuk gimana pawangnya bisa nyeratemi bisa melayani gajah partner harimau lah Tuhan ini seperti gajah dan harimau kalau didapat dapat partner yang baik berbahaya bagi makhluk berbahaya kekuatannya tidak berhihal maka pawang Tuhan itu adalah nabi-nabi yang mencinakkan pawang Tuhan yang untuk meringankan Tuhan supaya Tuhan tidak berbuat keras terhadap kembangannya itu baru partner dialog kalau dunung seperti alam bukan partner dialog alam itu bukan partner dialog apapun dikodatkan apapun oleh Tuhan yang mau seperti ini itu mau dia enggak mau keberatan keberatan saya harus punya ketat bisa negosiasi bahkan bisa resolusi kalau dikasarkan meski tidak boleh dianalokan supaya keberatan kekuatannya itu gajah tapi terhadap pawang dia tidak bisa demonstrasi berjalan di atas dua kali dari maul dikodat dapat menhibur orang lain dapat menyenangkan kalau tidak keurah hanya ketakutan bahaya besar maka saat makrifat dengan Tuhan itu bencana yang sebesar malah maka yang sebesar besarnya begini itu ada saat dia kenal dengan Tuhan kenapa ini itu bagaimana dia harus menjadi pawang dia harus menjadi mediator karena manusia keberatan sedang dia memerintah karena manusia itu lemah sedang soal memerintah berat kita ini harus mengusulkan peringan ya Tuhan jangan berat Tuhan menjadi mediator jadi para mediator para para orang makrifat itu benar lebih baik tidak marah hitam tidak marifat kita tahu kebaikan kita jalankan kalau mampu kalau tidak ya sudah kalau sudah kenal Tuhan kita diajak membicarakan sampaikan perintahku sampaikan perintahku ya iya kalau umat ini kuat kita tidak bisa menjinahkan karena dia tahu apa yang harus dilakukan apa yang harus disampaikan kepada umatnya supaya umatnya selamat supaya umatnya selamat tapi umatnya begitu lemah lemahnya bukan karena tidak sebuah nanggung sudah telat selamkau jauh tersesat susah untuk dibikin paham sebuah tersesat seperti lapin no ya 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 seperti itu seperti itu jadi dari 50 ke jadi 17 ya sama gini itu kalau minta keringanan ternyata caranya salah bisa marah juga deh harimau nya ya tidak boleh salah saat itu tidak boleh salah karena tidak ada teman untuk yang bisa misalnya terlaki terlaki keapa siapa itu yang minta ceritakan nanti membuhkan lo minta minta nanti nanti misalnya seperti ya oke seseorang seorang surya gila betul agar selamat siapa ya atau Raja presiden itu dengan teman berbincang bila ada perang ada penasihatnya bila meraih juga ada Menteri Pertanian tempat minta nasihat power spiritual itu tidak punya penasihat power spiritual itu tidak punya penasihat, tidak punya teman berbincang, dia sendirian begitu sana perintah dia harus mengatasi dan tidak punya penasihat power spiritual dengan power sosial itu berat power spiritual power sosial itu masih banyak penasihat raja-raja banyak penasihat banyak pembantu tapi power spiritual itu berdiri sebatang kalah tidak ada teman tidak ada teman minta nasihat tidak ada teman berbagi pekerjaan Nabi Harin itu bukan teman pekerjaan ya Nabi Harin itu bukan teman Bukan teman di sana iya bukan selalu salah gitu semen jaga Bani Israel di biarkan nyambas api usaha marah-marah tarik cenggo kenyataannya wah nyala pun diubun-ubun nge-peng-peng-peng-peng-peng-peng-peng-peng-peng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Apakah Tuhan menciptakan manusia itu untuk dimakrifatkan? Ya Allah menciptakan manusia itu setujuannya supaya mereka mengenalku Kalau makrifat menjadi pencari bagaimana kita sebagainya? Tempisi kesadaran manusia Memiliki kemungkinan untuk mengenalku Tapi kenal umen adalah momen yang paling celaka buat ini Momen malah petaka Momen maka petakannya paling besar Mengandikan semakin tinggi, semakin berat Kenapa jangan tinggi-tinggi? Jangan tinggi-tinggi Tahu kesalahan orang semuanya Setelah tahu kesalahan orang punya kewajiban untuk memperbaiki, menguruskan Lebih baik tidak tahu kalau itu salah Maka tidak berusaha membiarkan Kalau buru enak lho Kalau buru enak Kalau ingin enak Kalau kepingin enak Boleh mundur enggak lama? Udah terhadap makrifat Bisa mundur Terus datang lanjut kenal gak bisa tidak jadi kenal Terus datang kenal Terus datang kenal Terus datang kenal Perjalanannya tidak mungkin bisa mundur Terus datang yang kondisinya tidak relevan, yang kondisi tergurit, misalkan kondisi Yoda dengan kondisi jadi sesungguh kerjasama Yoda, tidak segeda lebih, tidak segeda lebih, biar manusia pertumbuhan kesadaran, sampai batas tertentu, setelah melangkut, setelah sampai kesadaran ilmu akal masih bisa mengimbulkan informasikan, berbagi-bagi dengan Allah bagi-bagi dengan orang lain, dikira setelah melangkut, belum mau yang masuk dalam air sebesar air yang dipindahkan bagi-bagi dengan orang lain, biar manusia sendiri jadi yang pertama Pak, dibatang pertama, ilmu akal setelah nafas, kalau nafsu itu tidak segera terbagi-bagi, bahwa ilmu itu nafsu karena setelah orang sudah punya sendiri-sendiri, setelah ilmu itu tidak terbagi-bagi setelah moral, orang ada ukuran-ukuran, moral, ukuran-ukuran ketika penilai ini kepegulauan, untuk mendapatkan amanan tersebut bisa terbagi-bagi setelah itu perulihan dari proses penembangunan spiritual akhirnya yang pertama, ada yang ada yang done-day di informasikan dan ada yang tidak boleh di informasikan ada yang kecuali memberikan orang lain. Yang tidak boleh diberikan apabila diinformasikan, membuat orang lain malah tidak berpengaruh. Membuat orang lain kebibungan. Dirian sesuatu yang diperoleh dalam proses hidup bersentuhan dengan realita. Realita itu adalah pendak-pendak manusia-manusia dan bereskir. Perolehannya adalah sebuah kesadaran yang diperoleh. Tetapi yang diperoleh dari kehidupan ini, dikembalikan kepada semesta. Aku punggung dari semesta ku dipakai. Perolehan-perolehan bukan untuk diri itu. Aku kembalikan kepada semesta. Semua ilmu yang dia beroleh. Itu orangnya sains semua yang diperoleh sosial. Tapi ada perolehan di dalam proses memiliki kesadaran. Tidak boleh. Yang tidak boleh dikembalikan kepada semesta. Tapi dibawa alam, dibawa mati. Ada kemudian. Ada sesuatu. Ada sesuatu, kalau boleh, tidak boleh dikembalikan. Ada sesuatu yang diperoleh dari proses. kesadari. Yaitu sebuah, pemengarsuin kita. Yang berolehnya tidak boleh dikembalikan kepada semesta. Lalu yang dibawa mati. Nah, apa yang dikumut dari sunista, kemudian tidak dikembalikan kepada sunista, karena riskan, karena riskan tidak dikembalikan sunista, akan menjadi sayap berjisan penemud. Itulah sayap kita, itulah sayap. Sayap untuk berjalan mendekat dengan orang tua. Sayap dengan dimensi yang orang lain dikaitan. Kalau sayap untuk menghadap Allah, untuk mendekat kepada terhadap Allah, sayap individu yang digunakan untuk bertang, mendekat kepada terhadap Allah, mengenal lebih, itu bisa diberi daripada Allah. Saya tidak usah capek-capek, berjalan sendiri. Dengan informasi sudah jadi. Seperti adanya ilmu, dengan informasi sudah pinter. Hanya sekedar informasi, saya dapatkan diploma. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Kita harus menghayati sendiri. Tidak usah. Kita harus menghayati sebega mana. Para penemu, ilmu, ya. Para penemu rukun sosial, rukun media. Tidak usah. Hanya mendapatkan informasi, mereka sendiri. Jadi ada sesuatu yang benang dari semesta Ditemukan di dalam semesta itu di tangan setiap dua Tetapi tidak dikembalikan Dibawa pulang oleh penemunya Seperti saya Saya ingin kembali Memaksa untuk diinformasikan Kalau semua kebaikanmu diketahui manusia Maka kebaikanmu tidak bisa menjadi anak tangga Kalau seluruh kebaikanmu bisa Dapat dibaca oleh manusia Maka kebaikanmu tidak bisa Memaksa sebagai anak tangga menuju Karena kamu sudah mendapatkan bewasan Dikuji oleh manusia Ya sudah mendapatkan bewasan Dikuji oleh lingkungan Diberi kedudukan oleh lingkungan Harus ada sesuatu yang orang lain tidak tahu Dan itu adalah yang kita gunakan sebagai sayap mendekati Allah Itulah dia mendatang emas Jangan kan orang lain Istri anak tidak berdekati Itu maknanya dia mendatang emas itu apa? Ya Dia mendatang emas itu Ibadah atau amal berhasil Amal berhasil Maka dia Suci lah berhasil Nah disujikan Tuhan berhasil Kudasau lalusir lho Kudasau lalusir lho il aziz Sucikan rahasianya Sehingga tidak ada seorang Tidak ada sesuatu penerkesat Atau manusia yang pernah melihat bahwa dia berbuat Yang hebat Yang luar biasa Hanya Allah saja yang Sampai jumpa